Banyak sekali Pak yang nginjak saya dari belakang, ada yang nginjak perut saya, nginjak dada saya ini, ini saksi, ini, 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 bisa dilihat, ini telapak kaki. Kadi kita dua sama-sama jatuh, cuma aku ditarik sama hormonong. Pipi, ini kaki saya nih. Gerakan rakyat Merdeka atau Geram kembali menggelar aksi demo cilid ketiga di depan kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Sayangnya demo yang berawal, damai tersebut harus tercoreng karena ada dua satp OPP dan tiga mahasiswa yang menjadi korban. Mereka terinjak dan terluka akibat aksi dorong-dorongan di depan tiang bendera halaman kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Sebelumnya sejak jam 3 sore, pendemo meminta agar Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, mau menemui mereka. Mendengar aspirasi yang sudah mereka siapkan, Gubernur baru bisa menemui sekitar jam 5 sore, bertepatan setelah terjadi aksi ricuh. Saat Gubernur mau mendatangi pendemo tersebut, pendemo memilih untuk mundur karena mereka kecewa. Atas tragedi, dorong-dorongan yang mengakibatkan rekan mereka terluka. Kejadian dorong-dorongan berlangsung begitu cepat. Saat itu pendemo ingin menurunkan bendera menjadi setengah tiang, tetapi dihalangi oleh petugas keamanan Satp OPP. Petugas berusaha mengamankan bendera lambang negara tersebut. Beberapa oknum terlihat berusaha menarik tali bendera. Saat itulah dengan cepat terjadi aksi dorong-dorongan. Ini juga bahkan ada pemda. Orang-orang yang pakai seratem yang warna cintas orang-orang pemda. Banyak sekali Pak yang nginjak saya dari belakang. Ada yang nginjak perut saya, nginjak dada saya. Ini saksi, ini, ini, ini. Bisa dilihat, ini telapak. Kepala belakang saya pas saya lagi kayak gini dipukul. Saya udah gak bisa ngelawan, kacamata saya jatuh, HP saya hilang. Ini HP saya tidak ada, saya tidak tahu siapa yang ngambil HP saya. Saya akan laporkan, karena saya tidak memukul sama sekali. Saya akan laporkan pihak Satp OPP, pihak Pemda, saya akan laporkan. Ini harga diri Pak, darah kita ini merah. Sementara itu, beredar video yang menunjukkan pria berbaju hitam, merupakan Kepala Satp OPP Pupingsi Kalimantan Tengah, baru disangkai, diduga menginjak salah satu. Ditemui Yusya Aksi, Kepala Satp OPP tersebut mengaku tidak sengaja. Dia hanya berusaha mencari jalan keluar. Artinya saya tidak ada sengaja, tidak ada minyak. Karena saya menghindar, menarik Martin tadi, yang masuk ke masak itu, supaya dia tidak di bawah. Nah, jadi saya hanya menghindar. Nah, kalau saya mengukul kan, kisahnya, atau saya memang sengaja injakkan, lain halnya, langsung saya pukul, ini tidak, saya menghindar dari kerumunan itu. Dari Balangkaraya, Gila Ramawati, Kata Bivu.